Dendam Iblis Seribu Wajah Jelit 38 Hati Tanki saat ini bagai digelayuti berbagai masalah yang rumit Dia tidak melirik sedikit pun Perlahan-lahan dia berjalan melalui hadapan mereka Tetapi setelah melangkah kurang lebih belasan tindak Tanpa sadar dia menolakkan kepalanya melihat sekilas ke arah kedua gadis itu Tampak wajah Lok Ing mengembangkan senyuman yang dingin dan sinar matanya memancarkan perasaan rindu Sedangkan Kyo Hun malah membelalakan matanya lebar-lebar dan di dalamnya terkandung sinar kemarahan Diam-diam hati Tanki merasa geli, dia menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang Hati kaum perempuan memang paling sulit diduga Karena kedua perempuan itu memang mempunyai watak dan perasaan yang berbeda terhadap dirinya Yang seorang mengira dirinya keracunan hebat dan sebentar lagi akan mati Malah dia sudah mengambil keputusan bahwa setelah dirinya mati Akan mencari suatu tempat yang tenang dan membangun sebuah makam raksasa Lalu menutup dirinya dari dalam dan menemaninya seumur hidup Tetapi dia tidak tahu bahwa kedua jenis racun di dalam tubuh Tanki saling menyerang Di mana akhirnya daya kerja keduanya menjadi musnah Bahkan dia telah mencekoki anak muda itu dengan obat penyembuh luka dalam Dalam jumlah yang banyak dengan maksud agar dia dapat mempertahankan kehidupannya sementara Siapa sangka obat-obatan itu justru menambah kekuatan tenaga dalamnya setelah racunnya hilang Sehingga dia dapat memenangkan pertandingan dengan gemilang di atas panggung Meskipun Kyo Hun juga sangat mencintai Tan Ki Tetapi dia malah memilih jalan yang salah Tanpa berpikir panjang Dia rela mengorbankan kesuciannya dan akhirnya diterima menjadi selir tocu bu sintu dari Lem Hei Dianggapnya dengan demikian derajat maupun kedudukannya akan terangkat lebih tinggi Di samping itu dia juga mempermainkan cinta kasih Hoa Yee Ku Kiong yang tulus dengan memperalat anak muda itu menuruti kemauannya Berpikir sampai di sini, Tan Ki menarik nafas panjang sekali lagi Tiba-tiba langkah kakinya dipercepat dan menghambur pergi Karena sampai sekarang ini, dia masih belum tahu apa yang harus dilakukannya menjelang pertandingan nanti malam apabila dia bertemu lagi dengan Kyo Hun Hatinya kacau, pikirannya melayang-layang Sejak semula dia memang sudah tidak menaruh perhatian terhadap pemandangan yang indah di sekitarnya Angin yang sejuk berhembus dari depannya Tetapi anak muda ini malah seakan lupa di mana dirinya berada Tanpa terasa, dia sudah berjalan ke arah balik bukit tersebut Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat batu-batuan berserakan, pekohonan tumbuh dengan subur Suara kecauan burung sayut-sayut masuk ke dalam telinganya Tiba-tiba saja perasaannya menjadi segar Suasana tempat ini sunyi dan tenang, dipadu dengan keindahan alam yang masih murni dan jarang terinjak kaki manusia Semangatnya seakan terbangkit Gulungan perasaan dalam hatinya yang rumit mulai menghilang sedikit demi sedikit Baru saja dia berpikir untuk mendongakan wajahnya menentang langit dan bersiul sekeras-kerasnya agar perasaan hati yang sumpek dapat tersalurkan Tiba-tiba telinganya menangkap suara samar-samar pembicaraan seorang wanita Ilmu yang dimiliki tanki saat ini, sudah tergolong jago kelas satu di dunia bulim Meskipun suara itu begitu halus dan lirih, tetapi berkat pendengarannya yang tajam serta suasana tempat itu yang tenang dan sunyi Maka dia dapat mendengarnya dengan jelas Dengan membawa perasaan hatinya yang penasaran, dia berjalan mengikuti arah dari mana suara itu datang begitu pandangan matanya dialihkan, jantungnya langsung berlegut dengan kencang Dia merasa aliran darah dalam tubuhnya seakan bertambah cepat dan perasaannya menjadi bergejolak hebat Mengapa? Rupanya dia melihat Cheng Leng Hang sedang berlutut di depan sebuah makam Di hadapannya terdapat tiga batang hiu yang masih menyala dan memancarkan bau harum yang khas Saat ini wanita tersebut sedang menundukkan kepalanya dan sembahyang dengan husu Setelah tertegun sejenak, tanki masih tidak mengerti juga Diam-diam hatinya berkata, tiba-tiba ibu berlutut seorang diri di sini Entah makam siapa yang sedang disembahyanginya ketika hatinya masih bertanya-tanya Segulung suara yang lirih dan sendu bagai ratapan menyusup ke dalam gendang telinga Ternyata Cheng Leng Hang sedang bergumam seorang diri, Chiok San Keadaan selama 10 tahun ini, istrimu sudah menjelaskannya secara terperinci Sekarang anak ki dalam usianya yang masih begitu muda sudah mendapat perhatian yang besar dari orang-orang gagah Bahkan dalam pertandingan sudah mencapai gelar pendekar pedang tingkat 5 Mungkin nurusan balas dendam kelak, tidak sulit lagi terwujud Isterimu justru berharap tahun depan pada hari yang sama bisa membawa kepala si iblis O.I.Y. Kang Dan bersembahyang dihadapanmu agar sukmamu menjadi tenteram Nada suara yang terdengar dari mulutnya penuh dengan penderitaan Setiap patah maupun kalimat yang terdengar bagai sedilah pisau yang tajam menusuki perasaan tanki Chiok San, semasa hidupmu, kau paling tidak senang mencari ketenaran nama dan berhati mulia Tetapi oleh para sahabat di dunia bulim, kau malah dianggap sebagai tokoh netral yang termasuk golongan lurus tidak, sesat pun tidak Ini masih tidak terhitung apa-apa Kalau ditinjau dari segala segi, kesalahan sebenarnya terletak pada dirimu sendiri Kehidupan kita yang sudah tenang dan tenteram kau abaikan, malah membentuk apa yang dinamakan willu semkiat dan mengangkat saudara segala macam Sejak istrimu ini melahirkan anak ki, aku sudah tahu kalau O.I.Y. Kang dan I.I. Bun. Samsung sama-sama memendam perasaan cinta kasih terhadap istrimu ini Hal ini memang benar-benar di luar dugaan Istrimu sendiri merasa terkejut sekali Tetapi karena kedua orang itu adalah saudara angkat sehidup semati siangkong, istrimu ini takut hubungan kalian akan rusak Oleh karena itu, terpaksa istrimu ini memendam semuanya dalam hati dan tidak mengatakannya kepada siapapun Siapanya Najisok mempunyai hati yang demikian keji serta menakutkan Cinta kasihnya yang tidak tercapai berubah menjadi kegusaran hebat di dalam batinnya Rupanya secara diam-diam dia menyimpan perasaan benci itu selama 10 tahun Hal ini tentu tidak mudah bagi orang biasa Justru pada suatu malam yang turun hujan deras, dia datang dengan wajah tertutup topeng Penampilannya bagai seorang musuh besar yang hendak membalas dendam Ternyata malam itu juga dia berhasil membunuh siangkong dengan berpuluh macam senjata rahasia andalannya Ketika aku melihat siangkong mati dengan kera mengenaskan, untuk sesaat perasaan marah dan sedih membaur dalam hati Tanpa sempat mengambil senjata lagi di kamar, aku langsung mengejar penjahat bertopeng itu Pada saat itu istrimu ini masih tidak tahu kalau orang itu adalah Samaran Ji Siok Ketika aku berhasil mengejarnya dan mendesaknya dengan serangan-serangan, kemudian dia terpaksa melancarkan serangan balasan, baru aku tahu dia adalah Oe Ye Kang Tentu saja aku tahu dari jurus-jurus yang dikerahkannya Akhirnya, aku terluka parah dan pingsan di tempat itu juga Kebetulan sekali Sam Siok lewat di tempat kejadian, sehingga Oe Ye Kang terkejut dan mengundurkan diri Dengan demikian selembar nyawa yang malang ini pun terselamatkan Ketika luka yang penderita sudah agak senyuh, aku pulang lagi ke rumah Tahu-tahu anak ki lenyap entah kemana Selama sepuluh tahun ini, aku selalu merindukan anak ki dan tidak bisa melupakan dendam kematian suami dan hilangnya anak tunggal kita itu Isterimu ini akhirnya tinggal bersama Sam Siok di puncak bukit Meskipun ia memperlakukan aku dengan sopan dan hormat serta memandang aku seperti seorang dewi Tetapi untunglah dari awal sampai akhir, biar bagaimana dalamnya perasaan Sam Siok itu Kami tidak pernah melakukan apapun yang di luar batas Sayangnya anak ki masih terlalu muda dan pandangannya belum terbuka Dia selalu mencurigai istrimu ini, malah memandang aku sebagai musuh Kembali terdengar Cheng Lam Leong menarik nafas panjang lalu melanjutkan lagi kata-katanya Biarpun menderita sampai bagaimana, tetap aku tidak akan menyalahkan anak ki Tetapi aku mohon semoga arwah siang kong melindunginya Supaya dia dapat mendapatkan nama besar di dunia kangong Membalas dendam mayahnya dengan tangan sendiri Dengan demikian semua penderitaan yang istrimu rasakan Telah mendapatkan imbalan yang sesuai Bisikan hati seorang ibu yang penuh kasih Dapat terdengar jelas dari kata-katanya yang terakhir Kelembutannya yang tersirat nyata Membuat orang yang mendengarnya menjadi terharu Tanki sampai gemetar seluruh tubuhnya bagai disengat aliran listrik Dia merasa perasaannya bergejolak hebat Dan tanpa dapat ditahan lagi dua baris air mat Mengalir dengan deras membasai pipinya Dendam kesumat selama 10 tahun Boleh dibilang sekarang ini sudah menjadi terang O.I.Y. Kang mendapat Sam Jiu Santian Sin Ilmu senjata rahasianya boleh dibilang Tidak ada tandingannya lagi di dunia ini Tidak heran mayat ayahnya penuh dengan berbagai senjata rahasia Bahkan jumlahnya sampai 48 Akibatnya dia membunuh orang tanpa sebab musabak yang pasti Hatinya hanya ingin memperhitungkan dendam atas kematian Seng Ayah Dalam waktu setengah tahun ini Dia menganggap sedang membalaskan dendam mayahnya 27 tokoh hitam dan putih di dunia bulim mati di tangannya Berpikir sampai di sini Timbul perasaan tidak enak dalam hatinya Kemudian suatu ingatan melintas dalam benaknya Diam-diam dia berpikir Mulai sekarang Nama Cian Bin Moong akan lenyap dari dunia perselatan Aku tidak akan bertentangan lagi dengan golongan putih Mungkin suatu hari nanti Aku harus mengumumkan masalah ini kepada semua orang dan memohon pengertian Dengan demikian aku telah menunjukkan bahwa aku benar-benar menyesal atas perbuatanku yang tidak menggunakan akal sehat itu Pikirannya masih melayang-layang Tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa yang panjang Begitu kerasnya sehingga bagai geluduk yang memecahkan keheningan Tahu-tahu di hadapan Cheng Len Hang telah berdiri si Raja Iblis Oaye Kang Laki-laki itu mengembangkan seulas senyuman yang menyebalkan Orang ini memang patut mendapat sebutan si Raja Iblis nomor satu di dunia kangong Suara tawanya belum lagi sirap Orangnya sudah melayang turun Kecepatannya bagai hembusan angin yang berlalu dan mengejutkan orang yang melihatnya Tampaknya Cheng Len Hang juga terkesiap bukan main melihat kemunculannya yang tidak terduga-duga itu Untuk apa kau datang kemari Oaye Kang tertawa terbahak-bahak Hari ini adalah ulang tahun kematian Toa Ko yang ke-10 Sebagai seorang adik sudah seharusnya aku memberi penghormatan Selesai berkata, dia benar-benar membungkukan tubuhnya dalam-dalam ke arah kuburan itu Cheng Len Hang mendengus satu kali Kau sudah mencelakai Toa Ko sehingga menemui ajalnya Apakah kau masih belum merasa puas sehingga Kembali Oaye Kang tertawa terbahak-bahak kemudian menukas perkataannya Sehingga masih ingin mendapatkan diri Toa So Apanya yang salah, Toa So seperti orang buta yang kehilangan tongkat Sesudah Toa Ko mati, tinggal Toa So sendirian menanggung sepi dan kerinduan hati Tidak ada yang menemani Usia Toa So pun justru sedang matang-matangnya Sehingga sulit menanggung rasa dahaga akan asmara dan belayan seorang laki-laki yang Sepasang alis Cheng Len Hang bertauterat mendengar ucapannya Dia langsung membentak marah Tutup mulut anjing Oaye Kang tersenyum simpul Biar mulut ini disumpal dengan kain sekalipun Kau tetap tidak bisa menghindari sepasang metu ini Bukan sembelari berkata, sepasang matanya yang mengandung niat busuk dari awal hingga akhir Terus menatap wajah Cheng Len Hang lekat-lekat Dia seakan ingin mencari sesuatu dari wajah wanita itu Tetapi juga seperti orang yang ingin menatap setiap lubang pori-porinya sampai tidak setitik pun yang ketinggalan Mendengar ucapannya yang kurang ajar, wajah Cheng Len Hang sampai merah padam saking marahnya Dia juga merasa kesal sekali Tetapi ketika pandangan mereka bertemu, tanpa terasa kepalanya tertunduk dalam-dalam dan tidak berani melihat lebih lama lagi Kali ini, Tan Ki yang sedang bersembunyi di balik sebuah batu besar merasa hawa amarah dalam dadanya seakan meledak Dia menunggakan kepalanya dan mengeluarkan suara suitan yang panjang Tubuhnya langsung mencelat keluar dari tempat persembunyiannya Orangnya masih melayang di tengah udara, tangannya segera mengeluarkan pedang sulingnya Dengan jurus lautan selatan menggelora, tampaklah bayangan suling serta kiluan cahaya pedangnya yang mengibar-ngibar Tubuhnya bergerak seiring dengan senjatanya langsung meluncur ke depan Tan Ki yang merasa ada gulungan hawa pedang yang melanda datang dari udara Tanpa terasa wajahnya langsung berubah Dengan panik dia mengempos hawa murninya Seiring dengan pundaknya yang bergerak, tubuhnya pun mencelat ke belakang sejauh dua depa Gerakan tubuhnya demikian ringan dan cepat sehingga mungkin sulit dicari tandingannya di dunia ini Melihat serangannya tidak mengenai sasaran, kemarahan dalam hati Tan Ki semakin berkobar-kobar Pedang suling di tangannya direntangkan ke sebelah kiri Anak muda itu sudah siap melancarkan serangan kedua Tiba-tiba terdengar suara bentakan O E Ye Kang yang menggelegar Tunggu dulu wajah Tan Ki kelam sekali Dia berdiri tegak dengan menggenggam pedang sulingnya rat-rat Ditampilkannya sikap seorang jago kelas tinggi yang siap menghadapi musuh Mulutnya memperdengarkan suara tawa yang dingin Entah penjahat tua ada pesan apalagi Cai He bersedia membersihkan telinga mendengarkan amanatmu yang terakhir O E Ye Kang tersenyum simpul Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu atas keberhasilanmu mencapai gelar pendekar pedang tingkat 5 Nanti malam apabila bertanding lagi Entah berapa tingkat lagi yang dapat kau capai Tan Ki mendengus dingin satu kali Apa hubungannya dengan dirimu 10 tahun lamanya berlatih dengan keras? Tidak ada berita besar di dunia ini yang tidak sampai di telingaku Aku tidak ingin membanggakan diriku sendiri sebagai jago tanpa tandingan Tetapi kalau ditinjau dari ilmu yang kau miliki saat ini Masih tertaut jauh dengan diriku Kalau diungkapkan secara kasar Kau masih belum sanggup menerima satu kalipun serangan dariku Kecuali kalau kau dapat merebut kedudukan bulim bengcu Tan Ki mendengarkan wajahnya tertawa terbahak-bahak Bagus sekali Biar Cai He buktikan dulu kebenaran kata-katamu Pedang sulingnya perlahan-lahan digetarkan Timbul bayangan bunga pedang berbentuk segitiga Tampaknya dia sudah siap melancarkan serangan Cheng Lan Hang sangat menyayangi putranya ini Cepat-cepat dia menghampiri dan menarik tangan Tan Ki Lalu berbisik kepadanya dengan suara lirih Orang ini banyak akal busuknya Hatinya juga licik sekali Kalau belum ada buktinya jangan percaya Apabila sudah melihat dengan metu kepala sendiri Kau baru boleh mempercayai ucapannya Tidak apa-apa Aku akan menghadapinya dengan ilmuku yang paling hebat Kalau tidak bisa juga membalaskan dendam dengan tangan sendiri hari ini Aku akan mundur dulu dan mencari kesempatan lagi kelak Untuk menjaga diri saja aku masih mempunyai keyakinan yang cukup besar Cheng Lan Hang merasa bimbang untuk beberapa saat Kemudian dengan penuh kekhawatiran dia berkata Rasanya aku masih mencemaskan keadaanmu Selama 10 tahun ini Tan Ki baru mendengar lagi kata-kata ibunya yang penuh perhatian dan kekhawatiran Hatinya menjadi pilu Tiba-tiba darahnya mengalir dengan cepat Perasaannya diselimuti keharuan yang tidak terkatakan Dalam tenggorokannya bagai ada suatu benda yang menyangkut Dengan nada parau dia memanggil Ibu, dua bulir air mata Tanpa dapat ditahan lagi menetes jatuh membasai pipinya Air mata yang mengalir ini bukan air mata ketakutan Ataupun air mata yang keluar karena rasa terkejut Tetapi air mata yang terurai dari hatinya yang tulus Juga karena rasa rindu yang terpendam selama 10 tahun Dapat juga dikatakan sebagai air mata yang paling berharga di dunia ini Tetapi Cheng Lan Hang adalah seorang wanita yang sudah mengalami pahit getir hidup ini Hatinya sudah cukup tabah menghadapi berbagai penderitaan Otomatis dia dapat mengendalikan perasaan dan menekan keharuan dalam hatinya Oleh karena itu, cepat-cepat dia menarik nafas dalam-dalam dan mengembangkan seulas senyuman yang lembut Tanki mengejapkan matanya berkali-kali serta mengusap air matanya yang masih membekas di pipi Dibalasnya senyuman ibunya dengan secercah senyuman yang manis Membiarkan dendam berlalu tanpa membalas Apa pantas disebut seorang anak berbakti Kalau kali ini membiarkan dia lari hekrips saja Mungkin sulit lagi mendapat kesempatan untuk bertarung dengan dia satu per satu Biar bagaimana aku harus membalas dendam sedalam lautan ini Oeyek yang tertawa terbahak-bahak Sungguh-sungguh ucapan yang gagah, gagali sekali Kalau kau memang ingin membalas dendam, aku terpaksa mengiringi kemauanmu Tetapi tidak bisa di tempat ini Tanki marah sekali mendengar sindirannya Terserah kau, di mana saja kapan saja Dengan membawa sebatang suling Cai Hai akan menemani sampai kau puas Bagaimana kalau pek kuncengku yang terkenal itu Meskipun di dalamnya semua dilapisi pintu baja dan penuh dengan alat rahasia Tetapi kali ini aku berjanji akan membunuhmu dengan tangan sendiri Tanki tersenyum gagah Pek kunceng yang begitu kecil Memangnya Cai Hai pandang sebelah mata Tempat itu tidak bedanya dengan goa pelinci, sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan bagus sekali Kalau begitu kita berangkat sekarang juga kata-katanya selesai, orangnya sudah mencelat ke atas Terdengar suara desiran pakaian yang dikibarkan angin Dalam waktu sekedipan mata, orangnya sudah berada pada jarak kurang lebih 3-4 depaan Biar bagaimana usia Tanki masih muda, tentu saja mudah dipanas-panasi oleh si Raja Iblis yang licik itu Ditantang sedemikian rupa, hawa amarahnya semakin meluap Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mengeluarkan suara bentakan yang nyaring kemudian mengerahkan ginkangnya mengejar Melihat keadaan itu, Ceng Leng Hang terkejut sekali Hatinya mencelos, dengan panik dia berteriak Anak Ki, jangan sembrono Cepat kembali otomatis kakinya bergerak dan dia juga ikut mengejar dari belakang Pada dasarnya Ceng Leng Hang adalah seorang putri dari keluarga ternama Sejak kecil dia sudah mendapat warisan ilmu silat Apalagi selama 10 tahun ini dia berlatih keras, begitu ilmu ginkangnya dikerahkan, kecepatannya luar biasa sekali Tetapi siapanya na, ilmu silatnya sekarang ini masih terpaut jauh apabila dibandingkan dengan Tan Ki, apalagi dengan O.I.Y. Kang Semakin berlari jarak mereka terpaut semakin jauh Setelah berlari melewati dua buah bukit, dia telah kehilangan jejak kedua orang itu Begitu paniknya wanita ini sampai menghentakan kaki berkali-kali dengan air matanya yang mengalir deras Tiba-tiba dia melihat 45 sosok bayangan bagai anak panah cepatnya meluncur datang ke tempat di mana dia berada Ceng Leng Hang mempertajam pandangannya Dia melihat si pengemis cilik cuciya, hek lohan sempoh wesio, dan tiga pemuda yang asing baginya Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di hadapannya Si pengemis cilik cuciya menghibas-ngibaskan rambut kepalanya yang kusut Dialah yang pertama-tama membuka suara Ceng Pek, Bo, Bibi Ceng, kemana perginya Ki Heng? Ketiga sahabat ini mendengar bahwa dengan sebatang seruling dia berhasil memenangkan lima pertandingan secara berturut-turut Mereka merasa kagum sekali kepadanya dan sekarang ingin berkenalan dengan Ki Heng Sempoh wesio segera menukas Kalau cocok, kita malah ingin memasang hiyo mengangkat saudara dengannya Tiba-tiba dia melihat sepasang metu Ceng Leng Hang merah membengkat Tampangnya seperti orang yang baru menangis pilu Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi termangu-mangu Pek, Bo, ada apa tanyanya kemudian? Wajah Ceng Leng Hang sedih sekali Setelah menarik nafas panjang dia baru menyaut Dia sudah pergi, baik cucian maupun sempoh wesio terkejut sekali mendengar kata-katanya Apa teriak mereka serentak Sekali Ceng Leng Hang menarik nafas panjang Kemudian dia menceritakan prihalo Aie Keng yang membakar hati Tan Ki Sehingga akhirnya anak muda itu terpancing kata-katanya lalu mengikutinya ke Pek Hun Ceng Bukan main terkesiapnya hati cucian dan sempoh wesio mendengar cerita Ceng Leng Hang Bahkan ketiga pemuda yang asing itu juga merasakan bahwa urusan ini tampaknya gawat Sepasang alis mereka langsung bertauterat Si pengemis cilik cucian menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Bibirnya bergerak-gerak seperti menggumam seorang diri Bagaimana harus menyelesaikan masalah ini? Bulim Tai Hwe sudah dimulai, dia justru pergi di saat seperti ini Dia menundukkan kepalanya merenung beberapa saat Kemudian tampak dia menggertakan giginya erat-erat seperti orang yang sudah mengambil keputusan terakhir Lalu dia berkata kepada Ceng Leng Hang Pek Bo, tolongkah sampaikan kepada Suhoku Lihat apa yang dikatakannya tentang masalah ini Si pengemis cilik beserta sempoh wesio Yang jenping, Ban Jin Bu dan Goan Ye Uliong berempat akan mengikuti Ki Heng dari belakang Dan lihat apakah kami bisa memberikan bantuan Ker ini rasanya kurang baik Jangan katakah sudah terluka akibat pukulan anak Ki Di dalam pek kunceng saja terdapat alat rahasia dan perangkap yang bukan main banyaknya Belum tentu kalian bisa masuk ke sana tanpa diketahui Tampak cuciya tersenyum simpul Luka sekecil ini, si pengemis cilik masih bisa menahannya Apalagi Goan Ye Uliong Heng Teh sudah memberi sebutir pil yang manjur kepada keponakanmu ini Dijamin tidak akan terjadi apa-apa Mengenai perjalanan ini, kami pasti berhati-hati dan bergerak mengikuti situasi Kalau bisa perang, tentu kita harus berperang Tidak bisa memenangkan pihak lawan, otomatis ambil langkah seribu Inilah semboyan hidup si pengemis cilik selama ini Pekbo tidak perlu khawatir Lagi pula dengan bergabungnya kami berlima menghadapi musuh Rasanya tidak sampai begitu mudah dicelakai lawan Ceng Lem Hang mendengar kata-kanya yang seakan yakin sekali kepada kekuatannya sendiri Dan Kere pengungkapannya juga lucu Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi ikut tersenyum Hiantit, keponakan, mempunyai nyali yang besar dan berjiwa pendekar Bahkan berbudi mulia, benar-benar membuat Pekbo ini jadi terharu Tetapi apapun yang kalian katakan, aku tetap merasa khawatir Sam Tohwesyo merekahkan bibirnya dan tertawa lebar Tangannya merabar-rabar kepalanya yang gundul Kalau memang perlu, Pekbo boleh berangkat bersama-sama Kami cuciya langsung menepuk tangannya keras-keras Bagus sekali Kalau Pekbo memang merasa perlu ikut dengan kami, ikut saja Sekarang ini waktu sangat berharga, kita tidak boleh bimbang lebih lama lagi Si pengemis cilik akan meninggalkan beberapa patah pesan untuk suhu Dengan demikian beliau akan tahu kemana tujuan kita Selesai berkata, dia segera membungkukan tubuhnya dan membersihkan dedaunan yang berserakan di atas tanah Setelah itu dia mengulurkan jari tangannya dan dikerahkannya tenaga dalam untuk menggores 17 huruf di atas tanah tersebut Akhirnya dia berdiri lagi dan menepuk-nepuk tangannya yang kotor lalu berkata Mari kita berangkat sekarang juga tanpa menunda waktu lagi Dia langsung mengerahkan ginkangnya dan berlari ke depan mendahului yang lain Beberapa rekannya yang lain tidak mau ketinggalan Masing-masing mengerahkan ilmu ginkangnya yang paling hebat dan mengejar si pengemis cilik Otomatis Cheng Lam Hang yang mencemaskan keselamatan anaknya juga ikut berlari di belakang mereka Setelah berlari kurang lebih sepuluhan li, si pengemis cilik sangat mengkhawatirkan Tan Ki Tampak sepasang alisnya terus berkerut Dia menolahkan kepalanya dan memperhatikan Cheng Lam Hang sekilas Wanita itu masih terus berlari Wajahnya menyiratkan kecemasan hatinya, sinar matanya sayu Namun biar begitu, keanggunannya sama sekali tidak berkurang Diam-diam cuciya berpikir dalam hati Meskipun usianya sudah lebih dari 40, tetapi kecantikannya masih terlihat jelas Gerak-geriknya bagai bida dari turun dari khayangan Tampangnya begitu suci sehingga menimbulkan rasa hormat dalam hati orang Tidak heran Ibn Susok memilih tidak menikah dan masih mencintainya secara diam-diam ketika pikirannya masih melayang-layang Beberapa orang itu sudah memasuki sebuah dusun Meskipun dusun ini tidak terlalu besar, toko-toko didirikan dengan sederhana dan sebagian besar menggelar dagangannya di bawah pohon, tetapi ramainya luar biasa Di mana-mana terlihat penduduk hilir mudik seakan sibuk sekali kehidupan dalam dusun tersebut Yang jenting menjadi penunjuk jalan Ceng Lem Hong, Ban Jin Bu, Go An Ye Uliung mengikuti dari belakang Mereka berjalan menuju sebuah kedai arak di tengah dusun Si pengemis cilik cuciya sudah menunggu di depan pintu sambil menggapaikan tangannya Ceng Pek, Bo, si pengemis cilik ini sudah memesankan hidangan dan arak untuk kalian Cepat santap dulu setelah itu kita baru melanjutkan perjalanan lagi Rekan-rekannya mengiyakan sambil tertawa Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam kedai arak tersebut Tampak di sebelah kiri ada sebuah meja yang sudah tersedia berbagai hidangan He Lohan Sempoh Weseo duduk seorang diri dan sedang meneguk arak dengan nikmat Setiap kali cawannya terisi, dia langsung meneguknya sampai kering Melihat kemunculan Ceng Lem Hong dan yang lain-lainnya Dia langsung berdiri sambil tertawa lebar He Lohan Sempoh Weseo, arak dan daging seperti diriku ini Kalau sudah melihat arak, cacing di perut pasti berkelahi dengan sengit Apalagi kalau lihat saja dan tidak segera menyikatnya Wah, rasanya lebih menderita daripada disuruh mendaki bukit golok Kalian jangan mengira si pengemis cilik itu orangnya baik Kalian belum sampai, hidangan sudah dipesankan Malah menunggu kalian di depan pintu Padahal sebelumnya dia sudah meneguk dua kendi besar arak Lian Huapet Hweseo adalah umat badriha yang tidak boleh berdusta Buddha mempunyai sukma yang dapat melihat segalanya Apa yang aku katakan semuanya merupakan kenyataan Kalau tidak percaya, kalian boleh menanyakannya kepada pelayan kede ini Si pengemis cilik menuding He Lohan sambil menggerut tu Kau Hweseo cilik ini jangan suka mencari muka Dengan segala ketulusan hati si pengemis cilik mengundang kau makan dan minum Kau malah menempeleng pipiku Dengarlah, Ceng Pek Bo orangnya supel Tidak mungkin dia mempersoalkan biaya makan minum yang sedikit ini Kau tidak usah membakar-bakar hati orang Meskipun nadanya mengomel Tetapi mulutnya tetap saja tertawa lebar Sementara keduanya masih berdebat Ceng Lian Hang dan yang lainnya sudah duduk di sekeliling meja Yang jemping dan duarkannya baru saja minum arak di Tok Liyong Hong Saat ini tidak ada selera lagi untuk minum Hanya si pengemis cilik dan He Lohan terus mengangkat cawan araknya Dalam waktu yang singkat mereka sudah menghabiskan delapan kati arak Si pengemis cilik meletakkan cawan yang di atas meja sambil tertawa-tawa Nikmat, nikmat sekali Si pengemis cilik sudah belasan hari tidak minum arak Sekarang begitu masuk perut lagi Rasanya harum bukan main selesai berkata Tangannya merenggut lagi sebuah kendi arak di atas meja Kemudian meneguknya sekaligus Begitu asiknya sampai menimbulkan suara glek Glek, glek Caranya seperti minum air putih saja Setelah seken di arak itu kembali dikeringkan Dia langsung berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya Wajahnya mengembangkan senyuman yang lebar Mari kita teruskan perjalanan Semelari berteriak Tangannya menyambar tangan heklohan dan mengajaknya lari ke depan Goan Yeuliong melihat kedua orang itu langsung saja menghambur dari kedai arak tersebut Dia menggelengkan kepadanya sambil tertawa Si tukang minta-minta itu memang cukup menderita juga beberapa hari ini Hari ini mungkin dia sendirian saja ada minum arak sebanyak 5-6 kati Aku rasa malah lebih dari 10 kati Dulu aku pernah minum bersama-sama dengannya Mungkin lebih dari 10 kati Kalau sampai ribuan cawan Aku belum berani memastikannya Tetapi kalau di atas 500 cawan Mungkin masih bisa Selamanya aku tidak pernah melihat dia mabuk Kali ini takaran minum mereka agak berkurang Mungkin karena tergesa-gesa akan mengadakan perjalanan Kita juga jangan sampai ketinggalan Cheng Len Hang segera memanggil pelayan untuk menghitung harga makanan dan minuman mereka Ternyata kedua orang itu benar-benar menghabiskan 20 kati lian huapet Dan Jin Bu menggelengkan kepalanya sambil tertawa Dua orang menghabiskan lian huapet yang keras Hektometer Tampaknya si Hwasyo Cilik sendiri juga ada minum sebanyak 10 kati lebih Baru saja ucapannya selesai Dari luar kedai arak tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda Dua ekor kuda yang gagah berhenti di depan kedai arak tersebut Tampak dua sosok bayangan berkelebat Kemudian mereka juga melangkah masuk ke dalam kedai Yang pertama-tama masuk adalah seorang laki-laki berusia kurang 35 tahunan Wajahnya berbentuk persegi dengan telinga yang besar Cambangnya lebat sekali sampai memenuhi sebagian besar wajahnya Tingginya kurang lebih tujuh kaki dan dia mengenakan pakaian busu, usilat, yang ketat berwarna hitam Pundaknya menyandang buntalan kain berwarna hitam pula Kepalanya diikat dengan selendang putih Kakinya mengenakan sepatu berikat tali yang biasa digunakan oleh kaum pengelana Pundaknya kekar dan tinggangnya lebar Tampangnya menimbulkan kesan kegarangan dan sekali lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa laki-laki ini termasuk orang yang kasar Di belakangnya justru mengiringi seorang pemuda bertampang pelajar Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru langit, wajahnya seperti dilapisi bedak yang tipis Kepalanya juga ditutupi selendang yang diikat ke belakang Tampangnya tampan dengan sepasang alis yang tebal serta metu yang indah Langkahnya tenang dan anggun Kalau dibandingkan dengan laki-laki kekari yang di depannya Satu kuat satu lemah, jauh sekali perbedaannya Setelah masuk ke dalam kedai arak, mereka memilih tempat duduk bagian sudut yang merapat dengan tembok Pemuda bertampang pelajar itu mempunyai sepasang metu yang menyorotkan sinar tajam Dia melirik sekilas ke arah rombongan yang jenting sembelari mulutnya berbicara dengan pelayan kedai arak tersebut Bawakan delapan macam sayuran, beberapa kendi arak bagus dan empat pasang sumpit Serta cawan yang jemping dan yang lain-lainnya diam-diam merasa heran Mengapa dua orang saja memesan sumpit dan cawan sampai empat pasang? Apakah mereka sama dengan si pengemis cilik cucian dan heklohan yang datang terlebih dahulu dan di belakang masih ada kawan yang akan menyusul? Ketika hati mereka bertanya-tanya, langkah kaki mereka tidak berhenti Saat ini baru saja bertindak keluar dari kedai arak Tiba-tiba terdengar si laki-laki kasar itu tertawa lebar sambil berkata Coba kau lihat, apakah orang ini serombongan dengan orang-orang itu? Wanita yang di tengah-tengah itu boleh juga, malah lebih cantik dari dua perempuan yang direbohkan Mei Hun kemarin Berkata sampai di sini, terdengar si pelajar langsung menukas To aku, penyakitmu ini benar-benar sudah terlalu parah dan tidak bisa diubah Asal lihat saja mulut langsung berkoar tidak bisa diam Ada saja yang kau persoalkan Orang yang mendengarnya pasti bisa salah paham, mendengar pembicaraan kedua orang itu, sekali lagi hati yang jenting tergerak Diam-diam dia berpikir, kata-kata Mei Hun yang diucapkannya pasti nama seorang perempuan Tetapi entah siapa orangnya pikirannya melayang-layang, tanpa terasa dia berdiri tertegun di depan pintu Melihat dia menghentikan langkah kakinya, otomatis yang lain juga berdiam diri kedua orang yang di dalam kedai arak itu tampaknya menyadarinya juga Mereka merasa agak terkejut Terdengar si pelajar tertawa terbahak-bahak Bagaimana? Orang tidak jadi pergi kan? Tampaknya kali ini kau mencari kesulitan lagi buat dirimu sendiri Laki-laki kasar itu mengerling sejenak kemudian ikut tertawa terbahak-bahak Hengte, mengapa kau berubah jadi begitu pengecut dan bernyali kecil? Masa aku tidak boleh membuka suara sama sekali? Aku justru tidak percaya ada orang yang bisa menutup mulutku ini selesai berkata Dia malah mendengarkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak Tawanya begitu keras dan gila-gilaan seakan di sekitarnya tidak ada orang lain Di dalam rombongan Cheng Lem Hong, usia Goan Ye Uliong yang terhitung paling muda Tampaknya kesabarannya mulai menipis melihat mereka seakan ditantang Oleh karena itu dia segera memalingkan kepalanya dan bermaksud menerjang masuk lagi ke dalam kedai Ban Jin Bu cepat-cepat menarik tangannya dan berbisik dengan suara lirih Gerak-gerak kedua orang ini sangat aneh Asal-usul mereka juga tidak jelas Sebaiknya kita jangan mencari perkara dengan mereka Sebagai orang yang usianya paling muda Tentu saja adat Goan Ye Uliong juga mudah tersinggung Mendengar ucapan Ban Jin Bu, dia memperlihatkan tampang kurang senang Kita beberapa orang melakukan perjalanan bersama-sama Mana bisa menerima penghinaan orang lain begitu saja Biarpun mereka adalah tokoh sakti dari si Ye U atau Lem Hey Aku tetap ingin menjajal sampai di mana kehebatan ilmu mereka Sehingga membuka mulut begitu besar Cheng Lem Hong sedang mengkhawatirkan jejak anaknya dan bagaimana keadaan Tanki sekarang Rasanya ingin sekali di punggungnya tiba-tiba tumbuh sayap Sehingga dapat terbang secepat mungkin ke Pek Hun Cheng Untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di sana Melihat tampang Goan Ye Uliong yang merah padam dan adatnya yang berangasan Dia takut bisa terjadi sesuatu yang menunda perjalanan mereka Tetapi biar bagaimanapun, anak muda itu ikut dengan mereka dengan niat baik Tentu Cheng Lem Hong merasa tidak enak untuk menengurnya Hanya sepasang alisnya yang bertaut dengan erat dan berdiri di sudut dengan wajah muram Ban Jin Bu menepuk pundak Goan Ye Uliong perlahan-lahan Bibirnya tersenyum lembut Kalau kau masih ribut terus, pasti akan terjadi perkelahian di antara kedua pihak Seandainya terjadi sesuatu pada diri Ki Heng justru karena perjalanan kita yang tertunda Bagaimana kau akan memberi tanggung jawabmu kepada Pek Bo selesai berkata Dia tidak memberi kesempatan lagi kepada Goan Ye Uliong untuk membantah Ditariknya tangan anak muda itu dan diseretnya keluar dari kedai arak tersebut Beberapa orang itu langsung melanjutkan lagi perjalanannya Setelah keluar dari dusun tersebut, mereka berlari lagi kurang lebih 10 li Tiba-tiba yang jenting seakan teringat sesuatu hal Dia menghentikan langkah pakinya Tiba-tiba telinga mereka mendengar derap kaki kuda yang berlari dengan kencang Di bagian belakang tampak gumpalan debu yang melayang di angkasa Kedua laki-laki yang ada di dalam kedai arak tadi menunggang kuda titik masing-masing dan memacu kudanya dengan kecepatan tinggi Tampaknya mereka tergesa-gesa sekali Dalam waktu yang singkat, kedua ekor kuda itu sudah sampai di hadapan mereka Yang jenting melihat kedua ekor itu mendatangi dengan pesat Beberapa orang itu segera menarik nafas dalam-dalam dan mencelat kedua tepian jalan Dua ekor kuda itu pun melintas lewat di hadapan mereka Bagaimanapun Cheng Lam Hong adalah seorang wanita yang usianya sudah setengah baya Perasaannya lebih peka Dia merasa bahwa gerak-gerak kedua orang itu sangat mencurigakan Rombongan mereka yang beberapa orang ini sejak keluar dari kedai arak terus berlari tanpa berhenti sekalipun untuk beristirahat Kalau memang mereka berdua sudah selesai makan dan minum, tentu setidaknya menghabiskan waktu yang tidak sedikit Biar bagaimana tentu tidak mudah mengejar mereka dalam waktu yang singkat Tetapi mengapa mereka memesan hidangan dan arak? Seandainya di depan ada kejadian yang serius dan gawat Masa mereka bisa meramal apa yang terjadi sehingga menyusul secepat mungkin? Apalagi selama mereka berlari sepanjang perjalanan ini, mereka tidak bertemu dengan siapapun Semakin dipikirkan, semakin bingung Cheng Lam Hong akan asal lusul kedua orang tadi Tetapi hatinya berkata, seandainya dia menghabiskan waktu untuk merenung terus dan kesempatan untuk mencari kedua orang itu hilang, mungkin sulit lagi ingin bertemu dengan mereka Untung saja arah yang diambil kedua orang tadi sama dengan tujuan mereka Terdengar dia menarik nafas panjang kemudian berteriak, kejar beberapa orang yang ikut bersamanya merupakan pemuda-pemuda berdarah panas Sejak semula mereka sudah merasa kalau gerak-gerak kedua orang itu sangat aneh Juga mengandung misteri yang membuat penasaran sehingga dalam hati ingin sekali mengetahui rahasianya Mendengar perintah Cheng Lam Hong agar mereka segera mengejar kedua orang tadi Tanpa menunda waktu lagi masing-masing mengerahkan ilmu ginkangnya yang paling hebat dan berlari mengejar Hati Goan Ye Uliong paling panik Makanya larinya lah yang paling cepat Dalam waktu singkat dia sudah berlari sejauh ratusan li Orangnya seperti seekor kuda liar yang lepas kendali dan berlari dengan kalap Siapanya na tunggangan yang digunakan kedua orang tadi merupakan jenis kuda unggul dari suku Yau Dalam satu hari dapat berlari kurang lebih 7 atau 800 M meskipun rombongan Cheng Lam Hong berlari terus tanpa berhenti Tetapi kalau dibandingkan dengan tunggangan mereka yang terdiri dari kuda jempolan Tentu saja masih terpaut jauh Oleh karena itu, jarak mereka pun pertarik semakin panjang Hati Goan Ye Uliong gugup sekali Dia menggertakan giginya erat-erat dan berlari secepat mungkin Padahal dia yang berada di paling depan Begitu dihimpunya tenaga dalam serta hawa murni dalam tubuh Dalam sekali lomcatan dia dapat mencapai 10 depa Tetapi jarak antara dirinya dengan kedua ekor kuda di depan masih ada ratusan langkah Tiba-tiba terdengar si laki-laki bercambang lebat itu mengeluarkan suara siulan yang panjang Setengah badan sebelah atasnya memutar sedikit Tangan kanannya menghibas, dari pipa changklonya melesat keluar dua carik sinar putih yang berkilauan Goan Ye Uliong merasa ada sesuatu yang mencurigakan Cepat-cepat dia mengempos semangatnya dan sepasang pundaknya ditarik ke belakang Dengan demikian gerakan tubuhnya jadi terhenti Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat ada dua batang anak panah yang halus menancap diikat pinggangnya Meskipun dia belum sampai terluka oleh serangan ini, tapi rasa terkejutnya jangan ditanyakan lagi Wajahnya sampai pucat pasi dan berdiri di tempat dengan termangu-mangu Di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang ramai Rupanya rekan-rekannya sudah menyusul tiba Melihat perubahan yang tidak diduga-duga ini, mereka tidak jadi mengejar kedua orang itu Tetapi beramai-ramai mengeru menigoan Ye Uliong untuk melihat apa yang terjadi dengan anak muda itu Yang jemping mencabut kedua batang senjata rahasia dan meletakkannya dalam telapak tangan untuk diperiksa secara teliti Dia melihat senjata rahasia itu memang agak mirip dengan anak panah, tetapi bagian depannya agak pipih dan ada beberapa lembar bulu halus yang berwarna-warni, tajamnya bukan main Tetapi setelah diperhatikan sekian lama, dia tetap tidak dapat menduga jenis senjata rahasia apa yang ada di tangannya itu Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya langsung mengerut Senjata rahasia ini benar-benar jarang terlihat di dunia kangong Si Ong Heng juga sudah cukup lama berkelana di dunia persilatan Berbagai jenis senjata rahasia yang aneh sudah pernah kutemui Tetapi aku tetap tidak tahu apa nama senjata rahasia ini dan dari mana asalnya Benar-benar membingungkan Orang itu sanggup menimpukan senjata rahasia di atas kuda yang sedang berlari Baik gerakan maupun keseimbangan tubuhnya dapat dikatakan bukan hal yang sanggup dilakukan sembelarang orang Kalau dia memang berniat melukai orang, sejak semula adik kliung pasti sudah terkapar di atas tanah Kalau menurut pendapat Si Ong Heng, meskipun tampang orang itu kasar dan bicaranya ketus Tetapi tidak mengandung niat mencari musuh dengan membunuh orang Kawan atau lawan, sementara ini kita masih belum dapat memastikan Mungkin dia menimpuk senjata rahasia kebagian luar pakaian adik kliung hanya sebagai peringatan saja Ban Jin Bu menundukkan kepalanya merenung sejenak Kemudian terdengar dia menukas Apapun maksudnya, lebih baik kita meneruskan perjalanan sampai dusun di depan Setelah itu baru kita rundingkan kembali Sekarang kedua orang itu pasti sudah jauh, kita berdiam di sini juga tidak ada gunanya Siapa tahu kita akan bertemu lagi dengan mereka di dusun sebelah depan sana Selesai berkata, Ban Jin Bu melihat mimik wajah beberapa orang itu berlainan Goan Yeu Leong seperti sedang marah, Yang Jen Ping masih merasa terkejut, Chang Len Hang malah seperti orang yang kebingungan Sejak awal hingga akhir dia tidak mengucapkan sepatah katapun Hanya kakinya yang terus melangkah ke depan Ban Jin Bu tahu bahwa perasaan mereka sedang bergejolak, berbagai pikiran berkecamuk menjadi satu Dia sendiri jadikan berbicara Dengan perasaan hati yang tertekan, mereka melanjutkan perjalanan Selama itu tidak ada seorang pun yang membuka suara Lambat laun mereka mulai memasuki daerah pegunungan Ban Jin Bu mengangkat kepalanya dan mengedarkan pandangan kesekelilingnya Tampak awal bergulung-belung, di ujung langit hanya tinggal segurat cahaya berwarna keemasan Di dalam hati mereka semua seakan terdapat ganjalan yang berat Sejak tadi mereka tidak ingat untuk mencari tempat bermalam Tampaknya malam ini mereka terpaksa melanjutkan perjalanan di tengah pegunungan Beberapa orang ini merupakan ahli-ahli silat yang mempunyai kepandayan cukup tinggi Mereka tidak takut adanya binatang buas atau ular melata Tetapi daerah pegunungan gelap dan sunyi Belum lagi hawanya yang dingin menyengat Tentu saja hati mereka merasa kurang puas terpaksa melakukan perjalanan Ataupun menginap di tengah pegunungan sepanjang malam Untung saja malam ini tidak begitu gelap Rembulan bersinar terang, cahayanya memancarkan warna putih berkilauan Sehingga pemandangan masih dapat terlihat Suasana seperti ini membawa keunikan tersendiri Sayangnya di hati beberapa orang itu sedang ada masalah Sehingga tidak ada minat sama sekali menikmati keindahan alam Jalan di pegunungan semakin ditempuh semakin mengencil Pemandangan di sekitar pun semakin indah mengagumkan Di bawah cahaya rembulan tampak lekukan-lekukan yang seakan tiada batasnya Di kejauhan terlihat segumpal luap seperti kabut putih yang membuat pandangan jadi samar-samar Tiba-tiba tampak bayangan seseorang berkelebar Sempoh Hwasyo mendadak muncul dari lekukan celah gunung dan menghadang di tengah jalan Hwasyo cilik itu tertawa terbahak-bahak seakan ada sesuatu yang mengembirakannya Kalian mungkin sudah merasa agak lapar setelah berjalan setian jauh bukan? Di dalam dusun tadi, si pengemis cilik dan Hwasyo cilik diundang makan oleh kalian Sedangkan di daerah sini merupakan pegunungan yang terpencil dan sepi Meskipun punya uang juga tidak ada gunanya Sekarang gantian si Hwasyo cilik dan si tukang minta-minta yang jadi bos mengundang kalian Sembari berkata, tangannya menunjuk ke arah di mana gumpalan luap putih tadi terlihat Rupanya yang terlihat dari kejauhan itu bukan kabut atau luap putih Tetapi asap yang timbul dari tungku api Terdengar sempoh Hwasyo melanjutkan lagi kata-katanya Si tukang minta-minta itu benar-benar punya keahlian tersendiri Dia telah membuatkan hidangan yang istimewa buat kita semua Kalau kalian merasa lapar, maka jangan tunda waktu lagi Hayo ikut aku tubuhnya langsung melesat dan berlari menuju lembah yang jaraknya lebih seratusan depa Di dalam lembah itu terdapat bunga-bunga liar yang tumbuh dengan subur Saat itu semuanya sedang bermekaran Angin malam membawa serangkum bau harum Di samping sebatang pohon syung yang besar sekali, tampak ada seongguk api unggun Si pengemis cilik cuciya sedang membakar potongan daging Paduan antara harum bunga ada hawa daging bakar terendus di hidung seiring hembusan angin Membuat perut beberapa orang yang sudah lapar itu semakin menggelitik dan hampir menetes air liurnya Si pengemis cilik mendongakan kepalanya dan melihat kedatangan beberapa orang tersebut Dia langsung berteriak, cepat kemari Si pengemis cilik dengan susah payah berlari sejauh 2-3 li Akhirnya baru mendapatkan kijang kecil ini Ketika sudah mendekat, beberapa orang itu baru melihat di sampingnya terdapat setumpukan kulit kijang Sedangkan daging kijang itu sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan sebagian besarnya sudah dibakar matang Saat ini siapapun tidak ada yang sungkan lagi, masing-masing segera meraih sepotong daging kijang bakar itu Tampaknya Goan Ye Uliong masih kesal karena peristiwa tadi Wajahnya masih cemberut terus Melihat rekan-rekannya menikmati hidangan sambil membakar sisa daging kijang Dia malah menyingkir ke sudut Tangannya menggenggam sepotong daging bakar dan duduk menyendiri di bawah sebatang pohon siong Tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara yang bening dan nyaring Nona Nona suara panggilan itu tidak berhenti-berhenti Nyaring dan tajam, rasanya seperti suara seorang gadis Mendengar suara yang muncul secara tidak terduga-duga ini Goan Ye Uliong terkejut setengah mati Dia segera mendengarkan kepalanya melihat ke atas pohon Tinggi pohon itu kira-kira 7-8 depa Persis seperti sebuah payung besar yang disoroti cahaya rembulan Meskipun malam ini rembulan cukup terang, tetapi saking lebatnya dedaunan pohon itu Keadaan di dalamnya tidak dapat terlihat jelas Setelah didengarkan dengan seksama Suara tadi memang muncul dari dalam gerombolan dedaunan yang lebat tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!